Halo teman-teman, selamat datang di pencipta jenius. Sudahkah kamu mencoba berbagai rasa Coca-Cola? Aku bahkan tidak tahu mereka punya rasa selain Coca-Cola. Dengan cutter, potong bagian dasar kaleng. Kamu juga bisa menggunakan gunting jika perlu. Dengan guntingnya sama, potong ujung yang tajam dan kasar di dasar kaleng. Ambil gulungan tisu toilet dari kamar mandi dan ambil beberapa untuk membersihkan sisa soda. Potong bagian atas kaleng dengan cutter dan ulangi langkah tadi dengan gunting. Apa kamu tidak takut melokai dirimu sendiri dengan pisau ini? Aku sudah berkali-kali mengiris jariku membuang semua jenis kaleng ini. Jangan lupa untuk membersihkannya nanti. Setelah kita memiliki kedua bagian, lanjutkan untuk menyiapkan tubuh kaleng. Sama seperti yang sebelumnya, potong kedua ujungnya untuk menghindari kecelakaan. Lalu buka dengan memotongnya secara memanjang dengan gunting. Buka lipatannya dan bersihkan dengan lebih banyak tisu toilet. Mari kita beralih dari logam ke kayu. Ambil sepasang batang kayu kembar dan selembar kertas amplas. Amplas kayu agar lebih halus dari toples layang baru. Taruh cukup banyak lap instan pada satu batang kayu untuk merekatkannya di atas yang lain. Gunakan beberapa jepitan pakaian yang akan membantu menahan kedua potongan dengan erat. Atau jika kamu seorang pro seperti aku, kamu dapat menggunakan mesin pres. Dengan bantuan bor supermu, buat lubang melalui kedua bagian. Kemudian potong kelebihannya dengan gergaji. Tandai ukuran yang diperlukan dengan bor. Gunakan penggaris untuk menandai semua sisi dan membuat tanda tambahan yang melewati sisi pertama. Ambil berbagai macam mata bor kecil dan pilih ukuran 1,6 dengan bantuan tang ya. Dengan itu, buat lubang tepat di tanda yang kita buat beberapa setting lalu. Kita harus meniru langkah sebelumnya, tepat di sisi yang berlawanan sehingga lubang menembus kayu. Untuk mulai membuat sistem kelistrikan peluncur kita, pertama kita membutuhkan kawat nikrom. Dengan spesifikasi seperti yang ditampilkan di layar. Setelah memutar kawat dua kali, masukkan melalui lubang kayu dan tepuk ke bawah. Kupas kabel tembaga merah dan hitam dengan gunting. Hubungkan mereka ke setiap ujung. Sekarang, cari tusuk sate kayu kecil. Potong ujungnya saja. Masukkan ke dalam lubang dan lakukan hal yang sama pada sisi yang berlawanan. Lalu, bungkus dengan lakban untuk menutup semuanya. Dan letakkan lembaran Coca-Cola di atasnya untuk menandai di mana membuat lubang dengan mata bor mini. Setelah siap, masukkan kabel hitam ke dalam lubang mengguna kantang. Cetak lembaran aluminium di sekeliling persegi panjang kayu sehingga memperoleh bentuk yang diharapkan. Potong kelebihannya dengan gunting dan rekatkan seluruh lembaran. Ingat untuk membiarkan kabel merah menonjol dari bawah ya. Tekan hingga lem mengering untuk menahannya. Tambahkan lem ke bagian tengah kedua roda dan tempelkan di dekat ujungnya tempat kabel merah muncul. Lakukan hal yang sama dengan baterai. Semuanya mulai terbentuk. Tinggal beberapa langkah lagi. Dari peralatan listrik profesionalmu, ambil rangkaian kabel. Dan tombol yang biasa digunakan penjahat di film. Kamu sudah tahu prosesnya. Jadi, aku akan menyelesaikannya dengan sulap. Untuk membuat semuanya lebih terat. Rekatkan saklar ke baterai dan sambungkan pinnya. Kita belum selesai. Mobil membutuhkan bahan bakar untuk bergerak. Seperti kamu membutuhkan makanan untuk melanjutkan hari-harimu. Peluncur kita membutuhkan bubuk korek api ajaib untuk memulainya. Gunakan tutup kecil untuk menyimpan bedak yang akan kita giling di gantang. Kamu juga bisa menggunakan tongkat kayu untuk menghancurkannya lebih baik. Taruh bubuk di atas kertas dan masukkan ke dalam lubang. Ketuk beberapa kali untuk membantu memadatkannya ke bawah. Dan menempatkan selembar kertas kecil di atasnya. Diikuti oleh amunisinya. Sekarang tutup telingamu. Mari kita lihat dalam gerakan lambat. Hebat sekali. Lihat bagaimana asapnya perlahan menghilang. Siapa yang tidak ingin memiliki peluncur bola plastiknya sendiri. Penemuan berikutnya akan bersinar. Bahkan di malam yang paling gelap. Tapi pertama-tama kita harus memastikan bahwa kita memberinya baterai. Masukkan baterai ini perlukan ke dalam senter dan uji untuk memastikannya menyala. Kemudian ambil balon. Sebaiknya yang berwarna terang dan tiup hingga kapasitas maksimumnya. Saat sekolah aku punya teman yang takut pada balon. Ya lebih ketakut balon jahat meledak di depan wajahnya sih. Tapi dia masih kabur setiap kali melihatnya. Kamu bisa menggunakan selotip kecil seperti aku jika tidak ada barang yang lain. Dan selesai sudah. Dengan ini kamu tidak perlu membeli lampu di toko bangunan. Cukup nyalakan lampu dan tulis surat cinta itu kepada orang yang diam-diam kamu suka. Apakah kalian punya pacar? Aku akan mengirimkan lampu ini kepada sahabatku dengan tombol like yang besar. Sempurna! Selamat malam semuanya. Tidak secepat itu. Ini belum berakhir. Kita berhenti sejenak untuk menyegarkan diri. Setelah kamu minum minuman manis, bersihkan kalengnya dengan baik ya. Dengan cutter, potong bagian tengah kaleng. Kemudian gunakan gunting untuk memotong tepi yang mengganggu yang tersisa di kedua bagian. Untuk menghindari kecelakaan selama proses pembuatan. Lanjutkan untuk memotong celak kecil di sekitar bagian atas kaleng. Dan gabungkan kedua bagian menjadi satu. Bayangkan jika mereka menjual kaleng sekecil ini. Berapa ya ukuran mereka? Gunakan lampu instan untuk mengencangkan kedua bagian. Dan beberapa putaran selotip untuk memastikan tidak ada yang terlepas dari tempatnya. Ingat, seorang penemua yang berhati-hati sangat dihargai orang. Tutup lubang bagian atas dengan lakban. Dan kemudian kencangkan dengan lebih banyak lem. Dengan alat runcing apapun buat lubang di salah satu sisinya. Ini akan berfungsi sebagai jalur masuk untuk selang. Yang akan masuk gas ke kompor portable mini kita. Masukkan selang dan tutup dengan banyak lem. Selotip juga dapat membantu mencegah kebocoran yang dapat membakar bulu matamu. Kita perlu membuat beberapa lubang lagi di dasar kompor kita. Tapi kali ini jauh lebih kecil. Ambil beberapa jerum suntik sekali pakai dari apotek terdekat dan lepaskan jarumnya. Kita akan membutuhkan 4 buah. Lepaskan tutupnya dan rekatkan di atas lubang yang baru saja kita buat dengan sedikit lem. Tentu saja, hati-hati di mana kamu menaruhnya saat kamu selesai menggunakannya. Cairan di dalam korek api adalah bahan bakar yang ideal untuk menyalakan kompor. Ambil karet gelang dan letakkan di pematik api di dekat saklar. Menghasilkan sedikit tekanan yang akan mulai melepaskan bahan bakar dalam bentuk gas. Sambungkan ujung selang yang lain ke ujung pemantik api dan rekatkan dengan lem. Yang kita perlu lakukan hanyalah mendekatkan api ke saluran gas untuk menyalakannya. Kalau dipikir-pikir, ini juga bisa menjadi lelain yang bagus saat listrik padam di ruahmu. Untuk mulai memasak, buka plastik sosis dan tusuk mereka. Hmm, satenya enak. Ada yang mau sosis panggang? Kamu juga bisa membuat makanan mini yang populer beberapa waktu lalu. Tetapi, karena tidak ada pemanggang, kamu harus menahannya dengan beberapa penjepit. Aku mendambakan bakmi mini. Penemuan ini memunculkan nafsu makan dalam diriku. Ups, sepertinya aku membakar pancinya sedikit. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Selain itu, berikut adalah dua video tentang penemuan yang lebih mengegumkan. Dan di sini kamu dapat berlangganan channelku, agar tidak ketinggalan video aku yang lain. Terima kasih banyaklah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!